Sebuah kapal motor yang mengangkut rombongan pelajar mengalami musibah. Kapal tersebut menabrak karang di perairan desa pesisir timur kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Sebanyak 113 orang penumpang yang didominasi oleh anak-anak dan perempuan serta rombongan pelajar ini panik saat kapal motor Inka Minamaritim 166 yang mereka tumpangi karam karena menabrak karang. Terlebih kapal naik di atas karang dengan posisi miring. Awalnya kapal kube milik nelayan selayang ini sedang berlayar dari desa Teluk Sunting kecamatan Siantan Tengah menuju ke Kelurahan Tarempa kecamatan Siantan. Selain warga, kapal juga membawa rombongan pelajar yang baru selesai bertanding sepak bola. Naas, diduga nakoda tidak memahami alur laut kapal menabrak karang saat menawati perairan desa pesisir timur. Jadi kapal ini kelebihan kapasitas ya Pak? Kepasitas tidak. Cuma karena nyangkut karang, air surut juga kurang memaham dengan lokasi. Dengan kejadiannya, apakah ada korban jiwa Pak? Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh penumpang dievakuasi oleh tim sargabungan ke darat dengan menggunakan kapal bantuan milik warga. Aulia Ihsan melaporkan dari Anambas, Kepulauan Riau.